Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke di video kali ini aku mau Sedikit cerita tentang sinopsis dari Drama baru yang lagi tayang Nah mungkin baru tayang sekitar 4 episode ya Kalau misalkan mungkin ketika upload video ini Mungkin udah ada episode kelimanya Nah disini drama yang mau aku ceritain sedikit itu Adalah drama yang judulnya itu The Heavenly Idol Nah drama ini itu kalau menurut aku adalah drama yang Kita itu gak usah mikir terlalu berat lah gitu ya Karena menurut aku dramanya itu ringan banget Terus menghibur banget karena seru Terus ada lucu-lucunya gitu Nah jadi untuk drama The Heavenly Idol ini Itu genre-nya itu adalah komedi romantis Terus dibalur Alah dibalur Ditambahin dengan fantasi juga Karena memang si ceritanya sendiri itu tentang seorang library Yang sangat baik hati gitu ya Dia akhirnya dari dunianya itu Entah kenapa Kemudian datang ke dunia Dan tubuhnya itu masuk ke dalam tubuh seorang idol gitu Dan idolnya tersebut Itu adalah idol yang tidak terkenal sama sekali gitu Nah untuk pemainnya sendiri disini Untuk si pemain utama laki-lakinya itu adalah Kim Min Kyu Yang gak tau Kim Min Kyu itu Dia pernah main di bisnis proposal Yang jadi sekretaris sih pemain utamanya Kemudian kalau untuk yang perempuannya itu Namanya adalah Go Bo Gyul Nah disini dia itu Kalau menurut aku ya Wajahnya itu mirip kayak Kim Tae Ri gitu Nah oke deh kita balik lagi ke sinopsisnya Jadi drama The Heavenly Idol ini Itu mengisahkan tentang Rimberi atau High Priest Rimberi Yang diperankan oleh si Kim Min Kyu ini Yang tiba-tiba menemukan jiwanya berada dalam tubuh Seorang idol yang tidak dikenal Nah idol ini bernama Wo Yeon Woo Nah si Rimberi sendiri ini selama ini itu Dikenal dengan memiliki kekuatan ilahi gitu Namun permasalahan ini Sampai dia bertukar tubuh dengan seorang idol yang tidak terkenal Itu dimulai dari ketika ia sedang bertarung melawan iblis Nah tiba-tiba ketika dia sedang bertarung melawan iblis Kemudian tidak sadar Dan ketika bangun-bangun sadar gitu ya Dia sudah berada di tubuh si idol tersebut Nah untuk grup idolnya itu Namanya itu adalah White Animal Jadi grup idolnya ini sama sekali tidak terkenal Bahkan orang-orang itu tidak tahu lah istilahnya Untuk idol tersebut gitu ya Karena mereka itu debut 5 tahun yang lalu Tapi mereka istilahnya tidak laku gitu ya Sampai kemudian di suatu ketika Mereka diundang salah satu stasiun acara Untuk mengisi acara musiknya setelah 5 tahun debut Cuman ternyata si Rep Woyeon Wonya itu Dia seolah-olah menjadi orang lain Karena memang si Woyeon Wonya jiwanya itu tidak ada Dan dimasuki oleh jiwanya si Remblari Nah dengan kejadian itu Akhirnya kan Remblari juga mencari tahu Kenapa dia bisa ada di dunia yang sangat berbeda gitu ya Sampai akhirnya dia berusaha untuk bertemu Dengan si Woyeon Wonya Si pemilik tubuhnya itu ya gitu Cuman ketika mereka bisa berkomunikasi akhirnya Ternyata si Woyeon Wonya aslinya itu Tidak mau kembali lagi ke tubuh asalnya gitu Dia malah menikmati tubuh si Remblari Jadi mereka itu kayak ketukar tubuhnya gitu gitu Sementara kan si Remblari ini Pengen kembali lagi ke tubuhnya Dan pengen kembali ke dunianya gitu Sehingga akhirnya mereka menciptakan suatu perjanjian Bahwa si Woyeon Woy itu bersedia kembali ke tubuh asalnya Asalkan si Remblari itu bisa mengabulkan keinginannya Nah keinginannya itu yaitu Dia ingin menjadi seorang idol atau aktor terkenal gitu Dan mendapatkan penghargaan Sedangkan si Remblari sendiri menyetujuinya Padahal dia nggak tahu gimana caranya untuk mendapatkan penghargaan Atau menjadi seorang idol terkenal Nah akhirnya mau nggak mau Dia menjalankan misi itu Agar dia bisa kembali ke tubuh awalnya gitu Nah ternyata ketika di perjalanan itu Ya dia ternyata kembali bertemu lagi dengan si sang iblis Yang saat sebelum mereka bertukar tubuh gitu ya Mereka sedang berperang Nah jadi di dunia yang sekarang dia tempati juga Ternyata masih ada iblis yang mengikutinya gitu Nah untuk pengamasan ceritanya sendiri Kalau menurut aku ini keren ya Seru gitu Karena nggak begitu serius juga Jadi banyak hal-hal konyol yang baru Yang ditampilkan dalam drama ini Jadi kalau menurut aku ini Dramanya menghibur banget Karena memang genre-nya juga Komedi romantis yang dibaluti dengan fantasi gitu Jadi banyak fantasi-fantasinya yang Nggak mungkin tapi di dalam drama ini Kok bisa gitu Nah untuk episodenya Tadi aku udah bilang Kalau baru tayang 4 episode Dan selama 1, 2, 3, dan 4 Selama 4 episode yang aku tonton gitu ya Aku kehibur banget Seru banget Bahkan jadi penasaran ya Tiap episodenya itu gitu Nah kalau misalkan aku kasih rating Dari episode 1 sampai episode 4 Kalau harus di rating dari 0 sampai 10 Mungkin aku kasih rating 9 Karena akhirnya di sekian banyak drama-drama Yang bermunculan drama baru gitu ya Akhirnya ada drama yang menurut aku Ini beda dan menghibur gitu Nggak begitu serius-serius amat lah gitu Nggak ada serius-seriusnya malah gitu Jadi ya aku suka sih Dan nilainya 9 kalau menurut aku Oke mungkin cukup sekian aja Video kali ini Nah untuk di video-video selanjutnya Mungkin aku akan cari lagi Cari tahu kira-kira apa ya Drama Korea yang harus aku tonton Dan rekomendasiin lagi buat kalian Oke mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Bye 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 Terima kasih.